Pemirsa Jumat kemarin Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Riana melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Ada peristiwa unik dalam lawatan tersebut di mana Presiden Jokowi sempat menumpang mobil yang dimudikan sendiri oleh Perdana Menteri Malaysia Bahathir Muhammad saat menuju lokasi jambuan santap siang. Sebuah mobil proton berwarna merah tampak terparkir di halaman gedung Perdana Putra Building tempat Perdana Menteri Malaysia berkantor. Tak lama kemudian Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Bahathir Muhammad keluar dari dalam gedung usai melakukan pembicaraan bilateral. Bahathir Muhammad pun langsung mempersilahkan Jokowi masuk ke dalam mobil di posisi depan penumpang. Sedangkan Bahathir berjalan menuju ke sisi bagian kemudi. Diiringi mobil dan motor pengawal, mobil kemudian melaju menuju ke lokasi jambuan santap siang resmi. Selama perjalanan, tampak Bahathir dan Jokowi berbincang-bincang ringan. Jokowi juga terlihat menikmati perjalanan. Sesampainya di dining hall seri Perdana Putrajaya, Jokowi menyampaikan rasa kagumnya atas kemahiran Bahathir saat mengemudi. Meski Bahathir telah berusia lanjut. Usai santap siang, kembali Jokowi dan Mahathir mengendarai mobil Proton dengan plat nomor B-2357A. Gali ini mereka berdua menuju ke Masjid Putra untuk menjalani sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, Presiden dan perhubungan bertolak ke Singapura guna memenuhi undangan Perdana Menteri Singapura, Lee Shen Loong, menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Singapura. Dari Malaysia, INews melaporkan.